oke teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini dan siang ini saya ingin kita sama-sama belajar ya pengenalan seputar ini ya kebetulan saya mendapatkan sebuah router bekas ya dari jikel ini kebetulan ini yang sama seperti ini saya punya 3 ya sudah gak dipakai jadi ini bermanfaat buat teman-teman ke depannya jika ingin melakukan flashing ataupun ingin mengetahui spesifikasi dari sebuah router ataupun seperti STB, TP, DPD dan lain-lain tentu saja untuk blok-bloknya ini pada dasarnya rata-rata memiliki enerja yang sama ya maksudnya dalam artian tentu saja dia memiliki sebuah CPU, memiliki sebuah RAM, memiliki sebuah memory flashing ini kita bahas di router saja ya, mungkin teman-teman ingin mencari spesifikasi router teman-teman tetapi keterbatasannya informasi di google ataupun di youtube ini bisa dijadikan salah satu sebagai acuan untuk teman-teman mengetahui spesifikasi ya terutama buat teman-teman yang ingin belajar DDWRT ataupun OpenWRT ataupun ingin coba modifikasi peerware dan lain sebagainya tetapi nanti ini ada hubungannya dengan video yang selanjutnya ya yaitu kita coba belajar melakukan sebuah flashing untuk alat-alat elektronika yang sifatnya seperti router, STB, TP, yang seperti itu ya yang menggunakan memory flashing awalan 25 ataupun 24G kita pengenalan dasar dulu ya untuk router ini pada dasarnya GTA, Huawei, yang lain-lain ini kebetulan G-Cal ya, pada dasarnya sama untuk kinerjanya dan komponennya juga pasti sama padahal, cuman perbedaannya tentu saja dari tipe dan lain-lain oke, biasanya dalam sebuah elektronika seperti router ini jika teman-teman melihat kotak ini ya ini adalah sebagai CPU ya biasanya terlihat lebih besar dari yang lainnya ini teman-teman bisa lihat nah jika teman-teman misalkan ada komponen yang kecil banget seperti ini, nggak kelihatan gitu ya biasanya silakan gunakan seperti kaca pembesar ya nah seperti ini jadi kita tahu ini adalah rotor menggunakan chipset RP63365E oke, ini chipsetnya nah ini, yang IC ini jika kita urut ini ada antenanya, buat antenanya maka kemungkinan ini sudah pasti adalah bagian hulan ya untuk tipenya sendiri ini adalah RT5392L ya ini dari railing CPU-nya menggunakan railing juga kemudian disini ini ada windbone ya nah ini, kelihatan ada windbone W9412G6A ini untuk RAM-nya ya ini untuk RAM-nya kemudian ini ada RT63087N ini LCD ya ataupun IC control-nya kemudian ini ada ini nggak kelihatan ya kalau di hwe nah agak ngeblur 25 berarti ini kelihatan 25 berarti ini untuk memory placing-nya ataupun untuk menanam bongkar pasang firmware bisa disini ya 25L6406E ini dari makronik ya karena tulisannya MXIC berarti makronik ini ini LCD-nya dari railing RAM-nya dari windbone kemudian ini ada yang kecil sama 2 ini untuk regulator ya regulator-nya menggunakan yang RT8292AH ini nggak perlu saya jelaskan ya ini untuk power ini untuk adapter ini untuk reset ini untuk portland nah nanti jika teman-teman ingin belajar flashing itu fokus cari saja yang IC-nya seperti ini ya biasanya kalau di rotor itu baik indoor maupun outdoor pada dasar sama biasanya ini ya 8 kaki 8 kaki untuk serinya biasanya 25 ya untuk rotor 25 berapa begitu ya jadi IC inilah yang akan kita gunakan sebagai untuk membackup config ataupun membackup firmware ya dari sini ini yang biasa saya lakukan ya untuk memperbaiki rotor-roter yang kerusakannya nggak bisa kita perbaiki melalui setup menu standar ya di web browser-nya begitu kalau yang komponen kecil-kecil ini nggak perlu saya jelaskan sih ini ada resistor ya tapi ini sudah SMB ya komponennya bukan yang gede-gede lagi yang ini belut-belut namanya elko ya oke hanya itu dulu untuk video singkat kali ini jadi nanti ini ya untuk flashing teman-teman pastikan di IC ini ada titik nah ini teman-teman kelihatannya untuk tanda nah nanti di alat flashing-nya ini fokusnya ke tanda ya nggak bisa lihat nah seperti CPU ini ada tanda-tanda seperti ini ya nah kemudian untuk RAM teman-teman bisa lihat ini ada tanda titik ya di pojokan ada tanda titik kemudian ini juga ada tanda nah kalau di bagian flashing nah kelihatannya tandanya biasanya satu ataupun ada yang di tengah jadi itu menandakan jalurnya dia kemana untuk pembacaan data sheet-nya ya karena memang seperti itu oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat jika teman-teman ingin belajar flashing-nya untuk alat-alat elektronika contohnya untuk router seperti ini ini saya akan coba flash ya karena ini nggak jalan guys ikan dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati